selamat pagi anak-anak ibu sampai ketemu lagi kita kembali dalam pertemuan berikut pelajaran produk kreatif dan kerasahan semoga anak ibu dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun nah kita lanjutkan materi kita yaitu perencanaan produksi masal produk otomotif kendaraan ringan dikatakan disini perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan kepada para pembeli atau konsumen di dunia otomotif dan kesuksesan produk masal usaha produk otomotif kendaraan ringan tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan disini anak ibu membicarakan tentang perencanaan produk kalau dikatakan perencanaan berarti ada proses berarti ada manajemen produk-produk produk-produk apa yang mesti diciptakan untuk memperkenalkan kepada pembeli dan konsumen di dunia otomotif kemudian kesuksesan produk masal ini didukung oleh usaha kemampuan dalam menciptakan ide-ide produk sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan disini ada ibu berikan materi ada terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan digunakan untuk menekret kinerja usaha pengembangan produk yang pertama kualitas produk disini kita harus memperhatikan kualitas produk apa yang kita buat apakah kualitasnya yang mempunyai brand nama atau kualitasnya yang mempunyai kemampuan bersaing di pangsa pasar nah itu yang pertama yang kedua biaya produk disini kita harus lihat biaya-biaya yang kita keluarkan supaya apa kita tahu berapa keuntungan berapa kerugian dalam menciptakan satu produk otomotif ringan yang ketiga waktu pengembangan produk nah disini waktu pengembangan produk kita perhatikan bagaimana cara pengembangannya kita lihat apa yang dapat dikembangkan di dalam produk kita atau kita lihat saingan-saingan dari produk kita mana yang diminati disenangi oleh para konsumen di dalam peluang pasar disitu kita perhatikan pengembangan produk kita supaya apa produk kita yang kita hasilkan dapat menjadi salah satu mutu di pangsa pasar yang keempat biaya pengembangan disini juga kita perhatikan biaya pengembangan produk kita apa-apa yang harus kita kembangkan dan apa-apa dan apa biaya apa yang harus kita keluarkan yang kelima kapabilitas pengembangan disini kita perhatikan juga apa kapabilitas pengembangan kita apa kekuatan kita pengembangan dalam produk nah selanjutnya ada hubungan antara perencanaan yang berhubungan dengan kontrol produksi yaitu dikatakan perencanaan produksi adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan masalah-masalah dan fase dalam perencanaan produk adalah perencanaan produk terdiri dari serangkaian kegiatan yang berurutan inilah materi yang berhubungan dengan perencanaan produksi massal dalam otomotif kendaraan ringan nah selanjutnya anak-anak ibu bisa melihat tambahan materi ini di aplikasi kolom materi dan kemudian ditambahkan di buku cetakmu halaman 11 sampai halaman 15 inilah materi ibu untuk hari ini sekian dan terima kasih sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya salam belajar anak ibu salam selamat menikmati selamat menikmati